bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua rekan-rekan guru honorer dimanapun berada salam sejahtera buat kalian semua baik rekan-rekan di kesempatan ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali nah disini saya akan coba berbagi dengan kalian mengenai pengumuman PDKK yang mengapa di dashboard SSCASN informasinya berubah-ubah yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus ya namun setelah itu dinyatakan hasilnya belum final ya seperti kita lihat disini sebelumnya ya pada awalnya di akun SSCASN kita dinyatakan selamat anda lulus seleksi PDKK guru tahun 2021 tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PPPK harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup dan kemudian pada saat ini ya hasilnya sudah berubah lagi yaitu hasil prasanggah menyatakan anda lolos seleksi PDKK guru tahun 2021 hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa prasanggah berakhir ya perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi nah disini rekan-rekan semua terkait hal ini dapat kita lihat Abi Ridwan telah mentweet ya ataupun memuat sebuah informasi di akun twitternya yaitu bagi peserta PDKK guru tahap 1 yang masih bingung dengan info SSCASN 8 Oktober lalu adalah pengumuman kelulusan prasanggah nanti akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah dan dimulai proses pengisian di RH disini berarti diralat pengumumannya yang sebelumnya disini tidak ditulis prasanggah ya namun disini pengumumannya telah diganti bahasanya ya kalau menurut saya lihat disini kalau kita sesuaikan dengan tweetnya Pak Ridwan Pak Muhammad Ridwan ya ataupun Abi Ridwan untuk saat ini pengumumannya yaitu prasanggah dan kemudian nanti akan ada pengumuman pasca sanggah ya yaitu pengumuman akhir dan disini beliau mengatakan tidak perlu pusing dan gundah lagi tunggu pengumuman dari GTK, CamDickBoot, Aristek ya disini mungkin disini nanti ada pengumumannya ataupun kita lihat GTK, CamDickBoot CamDickBoot ya CamDickBoot nah disini dapat kita lihat ini juga belum ada beritanya baik selanjutnya kita lihat pada pengumuman ini ya ini kenapa bisa berubah ya oke nah sebelumnya rekan-rekan semua yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini yang belum memberikan dukungan silahkan diberikan dukungan dulu untuk channel ini berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua bisa mendapatkan informasi terupdate yang tentunya bermanfaat dan berguna bagi kalian semua ya oke disini langsung saja kita lihat ya kenapa ditunda ini ini berita yang dimuat oleh jpnn.com dengan judul pengumuman hasil sangkah PPPK guru ditunda ketum honorer khawatir disini dapat kita lihat ya pengumuman hasil sangkah P3K guru tahap 1 belum jelas tiga hari belakangan berubah-ubah tanpa informasi apapun dari pemerintah ketum DPP forum honorer non kategori 2 Indonesia atau FHNK2I Raden Sutopo Iwono menduga pengumuman belum final karena pemerintah masih menangani banyak sanggahan dari peserta tes PPPK tahap 1 kita ikut jadwal 20 Oktober ya tetapi sampai hari ini belum ada kepastian kata Sutopo kepada jpnn.com pada hari Kamis 21 Oktober 2021 jadi begitu guru honorer SDN Sendang Sari Kabupaten Purworejo ini tetap berusaha berpikir positif menurut dia tertundanya jadwal pengumuman hasil sanggah PPPK guru tahap 1 membuatnya gembira tapi juga was-was dia bergembira karena guru honorer yang datanya tidak sinkron bisa dikabulkan pemerintah di satu sisi mereka khawatir dan was-was bila di satu sekolah terdapat satu formasi namun dua pelamar misal guru A mendapatkan FASINGGREED P1 akan kalah rangking bila guru B yang tadinya tidak sinkron dapodik jadi sinkron dapodik belum lagi ditambah afirmasi kompetensi teknis 125 atau 75 poin dan bagi guru 50 tahun ke atas ditambah FASINGGREED kategori 2 ataupun kompetensi teknis 0 oleh karena itu saya ingin guru honorer kompak tidak meminta afirmasi lagi buat petisi mengadu ke ombudsman dan lainnya tegasnya semua itu lanjut sutopo malah akan memperlambat proses pemberkasan NIP PPPK tahap 1 dan pelaksanaan seleksi kedua dan ketiga sebaiknya semua guru honorer fokus pada setiap tahapan karena tinggal dua bulan lagi beranjak ke tahun 2022 disini kita lihat lagi walaupun sudah lulus prasanggah walaupun sudah lulus prasanggah pada 8 Oktober kemudian di 19 Oktober dinyatakan lulus sanggah tetapi kemudian berubah lagi sutopo mengaku belum berani mengurus dokumen untuk persyaratan pemberkasan NIP PPPK yang disiapkan hanya foto ini karena kekhawatiran hasil pengumuman berbeda ini beliau khawatir pengumuman nantinya bisa jadi berbeda dan dinyatakan tidak lulus yang sebelumnya lulus dan semoga saja tidak demikian di rekan guru honorer yang lain kita lihat teman-teman sudah mulai berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah ataupun BKD sembari menunggu pengumuman hasil sanggah PPPK guru tahap 1 UKAS Sutopo disini rekan-rekan guru honorer kita tak perlu panik tentang pengumuman ini dan semoga saja pengumuman akhir nanti sesuai harapan yang lulus tetap pada posisinya dan yang belum lulus semoga bisa lulus juga oke disini kita ikuti saja sesuai apa kata Abi Ridwan ini kita tak perlu pusing ataupun gundah kita tunggu saja pengumuman dari GTK KMD Puristek ataupun pengumuman akhir akhir saya rasa cukup sekian pembahasan ataupun informasi di kesempatan ini semoga saja bermanfaat buat kalian semua dan ben di share videonya biarkan kita di luar sana bisa tahu informasi teralur baru tentang pengumuman PDKK akhir kata saya berjalan ribuan terima kasih buat kalian semua selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh